hai oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semua teman-teman dari subspring dimana kalian berada semoga diberikan keberkan kemudahan pelancaran dan kesehatan amin oke cuman lagi di channel sembilan keluar sepatu sel sebelum saya merevel unit ini saya ucapkan terima kasih kepada seluruh subscriber yang sudah mendukung channel ini oke ini cuacanya baru hujan ada linksip kemarau kalau di jawa oke langsung saja ini sudah saya bongkarin ya sudah saya bongkarin biar menikmati waktu ini tutorial pasang popor sik 556 ke teks sembilan oke langsung saja kita lepas ini sekalian bongkar ya kemarin ada yang patah soalnya tak buat terus enak akurasinya bagus ya nah ini cakep sekali mudah sekali ini bisa dipasang dan bisa dicopot dan sangat eh apa ya kuat oke langsung kita lihat nah ini pakai punyanya seklima lima enam dan langsung saja kita kita bongkar dan lihat di dalamnya oke masih ada yang ini ya kayaknya ya masih ada yang nyantol ini padahal sudah oke sebentar oh ini ya masih nyantol satu ternyata teman-teman mau dimaafin ya oke oke seperti ini padahal ini padahal saya pakai pernya itu ya M790 kayaknya ya kemarin dong kok masih wah rontok semua ya ternyata ya oke ini aja lentur sekali nih kayak per bawahnya oke oke ini nanti diperkuat lagi ya diperkuat lagi ya ini padahal kemarin sudah saya perkuat tapi belum saya itu ya belum saya lapisin sama ini ngobos ini pakai per punyanya M790 dapat 360 fps ya ini sudah saya perkuat tapi tak kuat juga coba nanti dilapisin kaleng sama di tali benang biar oke oke langsung ke unitnya oke seperti ini ya jadi ya untuk tegnet kan ada benculannya tuh dipotong dipasin terus teman-teman cari punyanya ya harus merubahin bodi C556 ya dilurusin terus dipotong nah ini ya seperti ini terus di amplas begitu udah lurus di lem kalau nggak lurus nggak apa-apa misalkan ada kelogaran yang pening di lurus di lem udah di lem udah menyatu tinggal dipopok dalamnya dengan kapas nah ini kuat banget ya ini kuat banget ini kan dipotong loh jadi nggak pakai toh satu korban lagi ya tapi ini cakep ini kelihatannya ini warnanya desa riban hitam dok belum saya kasih pemberat jadi kalau di full upgrade total ya kenceng sih tapi saya kasihan ini nya dan apalagi kalau dibuat sukir atau sekirmis itu enak yang per standar atau per luntur-luntur kayak gini tuh enak ya dia cepet kalau buat power-poweran ya per keras tapi kalau dibuat main terus unitnya akan kalah gitu ya oke bentar ini saya tahan nah ini sama ya nah sama ada kelebihannya satu oke ini ini bar nya saya pakai 20 cm per gerak dan ada pop-up nah ini kemarin waktu saya mau nembak pak pak jadi bimbi masih nyumpul ini ada pop-up dan pop-up nya sekarang itu lagi error ya karena pakai karet gelang jadi dia kalah ini rencananya nanti akan saya ganti dengan karet gas atau apa gitu ya nah ini ini tempatnya pada sobek-sobek ya nggak terlalu kelihatan Oke demikian ya temen-temen untuk tutorial singkatnya pemakaian pemakaian pop-up 456 ya seperti itu ini bisa ini sudah bisa dipasang nih temen-temen sudah sudah menunci ya enak sekali ya kan oke lepas dulu oke terima kasih yang sudah menonton video ini dan jangan lupa di like share komentar subscribe agar channel ini tetap semangat membuat video tentang tentang airsoft dan saja misnah dan mereview unit-unit lainnya salam satu laras salam olahraga